Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning, how are you today? Memharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat Pertemuan kali ini kita akan membahas materi di chapter 8 Dengan judul My mother is a nurse Yang artinya Ibuku adalah seorang perawat Di bab 8 ini kita akan belajar tentang nama-nama dari profesi atau pekerjaan Nah disini ada percakapan antara dua anak laki-laki Boys Anak laki-laki yang pertama bertanya What does your mother do, Donnie? Yang artinya Apa yang ibumu lakukan, Donnie? Maksudnya disini yang dilakukan itu adalah pekerjaannya anak ya Kemudian dijawab sama boy yang kedua atau si Donnie Dia jawab My mother is a nurse Yang artinya Ibumu adalah seorang perawat Open your book page 127 Buka bukumu halaman 127 Disini ada Contoh dari profesi Names of professions Ada 10 contoh dari nama profesi atau pekerjaan Kita dengarkan dulu recording audionya Kemudian akan kita artikan sama-sama Chapter 8 Listen and repeat Picture 1 Soldier Picture 2 Tailor Picture 3 Driver Picture 4 Policeman Picture 5 Pilot Picture 6 Farmer Picture 7 Teacher Picture 8 Barber Picture 9 Nurse Picture 10 Doctor Kita mulai mengartikan gambarnya satu persatu Soldier Tentara Tailor Penjahit Driver Sopir Policeman Polisi Yang berjenis kelamin laki-laki Pilot 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 Farmer Petani Teacher Teacher Guru Barber Tukang potong rambut Nurse Perawat Perawat Doctor Dokter Next Page 128 Sini ada Exercise Atau latihan Listen and put a tick Artinya Dengar dan centang Profesi yang disebutkan Tip script 9 For exercise Listen and put a tick Number 1 He is a soldier Number 2 He is a tailor Number 3 She is a pilot Number 4 He is a teacher Number 5 She is a farmer Next Page 129 Disini ada X dan Y Mewakili percakapan Antara dua orang Yang pertama Ada gambar penjahit Berdasarkan gambar Kita akan membuat Pertanyaan dan jawaban Contohnya What does your father do? Yang artinya Apa yang ayahmu lakukan? Maksudnya Lakukan ini adalah Pekerjaannya Anak ya Dijawab My father Is a tailor Ayahku adalah Seorang Penjahit Gambar yang kedua Ini ada gambar Tentara Anak ya Tentaranya Berjenis Kelamin Perempuan Kita anggap Tentaranya ini Adalah Ibu Kita buat Pertanyaan dan jawabannya What does your mother do? Dijawab My mother Is a soldier Gambar yang ketiga Ini gambar seorang Dokter Memang tidak disebutkan Profesinya secara spesifik Di halaman 127 Tadi Ini sebenarnya Bukan sekedar dokter Tapi lebih ke dokter gigi Dokter gigi Itu bahasa inggrisnya Dentist Ini kita buat Sebagai bibi Sekarang kita buat Percakapannya Lihat gambarnya Ini adalah seorang Sopir Kita anggap Adalah Paman Dijawab My uncle Is a driver Dan yang terakhir Gambarnya petani Kita anggap Nenek Kita buat pertanyaan What does your grandmother do? Dijawab My grandmother Is a farmer Next 131 Disini Ada perintah Read aloud Baca dengan keras Kita baca sama-sama Kemudian Akan kita artikan Gambar yang pertama He is a tailor Yang artinya Dia adalah Seorang penjahit Next She is a police woman Nah tadi Sedang menjelaskan Polis man itu Adalah polisi Yang berjenis Kelamin laki-laki Sedangkan yang Perempuan itu Disebut dengan Police woman Jadi disini artinya Dia adalah Seorang Polisi Perempuan Mr. Joseph Is a doctor Bapak Joseph Adalah seorang dokter Next Mrs. Rati Is a farmer Ibu Rati Adalah seorang petani Mrs. Mia Is a pilot Ibu Mia Adalah seorang pilot Mr. Allen Is a barber Bapak Allen Adalah seorang Tukang potong rambut 132 Mr. Rifki Is a driver Bapak Rifki Adalah seorang Sopir And last Dan yang terakhir Mrs. Untari Is a teacher Ibu Untari Adalah seorang guru Ada sedikit penjelasan Untuk pemakaian He Dan pemakaian She He dan She Mempunyai arti yang sama Yaitu Dia Tetapi Memiliki Perbedaan Dalam penggunaannya Kita memakai He Jika subjeknya Atau pelakunya Atau orangnya Berjenis kelamin Laki-laki Sedangkan Jika orangnya Atau subjeknya Atau pelakunya Berjenis kelamin Perempuan Maka kita Menggunakan Kata She Sebagai contoh My father Is a soldier Yang artinya Ayahku Adalah Seorang Tentara Nah Karena dia Father Berarti Dia laki-laki Maka Kita bisa Menggunakan He Ya Karena dia Laki-laki Contoh yang kedua My auntie Is a pilot Jadi disini Kita bisa Menggunakan She Kenapa She Karena bibi Itu Perempuan Akan Mem Simpulkan Kita telah Mempelajari Nama-nama Dari Berbagai Macam Profesi Yang pertama Itu Ada Soldier Artinya Tentara Ada Tailor Artinya Penjahit Ada Driver Artinya Sopir Ada Polisman Atau Poliswoman Artinya Polisi Laki-laki Atau Polisi Perempuan Ada Pilot Artinya Pilot Ada Farmer Artinya Petani Ada Teacher Artinya Guru Ada Barber Artinya Tukang Potong Rambut Ada Nurse Artinya Perawat Ada Dokter Artinya Dokter Sampai Disini Untuk Materi Kita Di Chapter 8 Untuk Latihannya Silahkan Buka Bukunya Halaman 137 Dengan Perintah Use One Best Answer Nomor 1-5 Kemudian Bagian Kedua Complete The Text Tentang Didis Family Atau Keluarga Didi Sampai Disini Dulu Bahan Ajar Kali Ini Insya Allah Ketemu Lagi Di Bahan Ajar Kita Berikutnya Terima Kasih Karena Telah Menonton Bahan Ajar Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima